Akhir, setelah suami salah satu korban buat kewasan, saya koordinasi sama Beberiga. Nah, sama Beberiga dikoordinasikan sama Polda. Nah, karena hari ini kan kemarin Sabtu, Minggu, jadi mungkin Polda belum respon, mungkin besok Senin saya tunggu perkembangannya. Oke, jadi langsung ke Polda ya? Iya, insya Allah ke Polda, Miss. Oke, jadi nggak usah di Polresta, apa itu namanya? Iya, nggak usah ke Polresta, langsung ke Polda, nanti aranya. Oke, siap-siap. Soalnya Polda juga menunggu surat resmi, kan? Dan cuma satu orang yang melaporkan, Mas Bagus. Nah, sementara satu orang, tapi ada satu orang lagi yang udah komunikasi, siap, kalau memang dimintai keterangan, siap bertanya, Miss. Oke, terus Pak Kasunnya itu masih minta damai atau gimana? Nah, Pak Kasunnya ketika kita sudah pasrah ke kita, Pak Kasunnya, oh ya sudah, kalau memang gitu ya sudah lepas, Pak Kasunnya lepas juga. Oke, karena Pak Kasunnya kalau sampai menolong mereka akan berakibat fatal juga. Kenapa Pak Kasunnya memilih? Iya, iya, iya. Iya, insya Allah, insya Allah perkembangan dan berlanjut dari sini, Miss. Oke, siap, terima kasih. Oke, siap. Kita bantu doa, Pak. Bantu doa. Oke. Jadi ini sudah, sudah. Seperti itu. Gimana? Gimana? Ini, kemarin, tadi saya mau ngomong apa, lupa juga. Gak apa-apa. Ini lho, apa namanya? Seperti itu. Oh, ada berita terbaru. Apa itu? Anak burahnya Elna yang di Alte kabur juga. Akhirnya yang kemarin sudah mau kabur bilang tanya-tanya tiket kereta ke Mbak Pimpin. Akhirnya kabur juga sekarang. Oke, terus apa, apa, apa hasilnya? Saya kurang tahu, hasilnya belum tahu ini, Miss. Tapi kan padahal teman hari, seminggu yang lalu, dia telepon saya, tanya tuh dia masih baik-baik saja. Kalau memang baik-baik saja, kenapa dia sampai kabur? Kan aneh. Oke. Jadi sebenarnya. Yang datang hari itu lho, Miss, yang kecelakaan diinjak sapi, enggak apa-apa itu lho. Oh, iya, iya. Enggak apa-apa itu lho? Itu. Sekarang kabur, sekarang enggak kabur beneran. Enggak tahu siapa yang nolong. Kemana juga kurang tahu. Tapi pernah sama Mbak Pimpin SMS, gimana caranya tiket, orgi tiket kereta ke Moskow. Dari Altai kami tuh, di Altai. Dia malah mau ke Moskow. Iya. Itu adalah negara konflik. Aku aja merinding lho, Mbak. Denger-denger kayak gini. Ini sangat menyedihkan sekali. Karena ya sekali lagi informasi mungkin tidak sampai turun ke bawah ya, Mbak Siti. Jadi, kita enggak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Dan saya berdoa nih, Mbak Siti, nomornya sudah tak kasihkan orang pusat. Mungkin Mbak Siti akan dihubungi oleh orang-orang dekengan pusat. Jadi, barusan kita bisa makanya. Ini barusan, Mbak Lesi kan makanya kekenal pejabat. Oke, balesin dekengan pusat. Jangan disebutkan ya. Jangan disebutkan ya. Jangan disebutkan ya. Jadi, nomor yang jenengan tak. Mbak Kasino orang pusat. Biar kalau ada apa-apa nih. Mbak Siti, enggak usah bingung. Sorry, tak bingung dulu dulu. Iya, nunggu-nunggu. Terima kasih juga harus ambil dulu dulu dulu. Oke. Jadi, kenapa Mbak hari ini nih saya meminta. Meminta kita untuk gabung bersama. Untuk berbicara bersama. Karena biar langsung connect gitu loh. Jadi, apa ya. Kita gabung yuk. Maksudnya apa? Biar kita sama-sama maju. Bener enggak? Biar kita itu tidak ketakutan dan bingung. Kita harus cari siapa. Nah, kalau samain sudah punya dekengan pusat nih. Mbak Sri, lain kali. Lain kali ada masalah. Sudah punya kan nomornya orang pusat. Menjenjel ampunnya. Berarti saya gak pilih waktu tadinya. Maksudnya usaha sendiri. Makanya gak berani setiap apa. Kalau usaha sendiri gimana? Sendiri juga punya keluarga gitu kan. Kita mau berjuang. Tapi kita harus ada orang yang dilindungi. Dan di belakang kita tuh banyak orang-orang yang di belakang kita. Seperti apa. Kalau kita... Kan negara kita orang-orang yang belajar... Apa ya, memperjuangkan kebaikan, kebenaran. Itu kan banyak di musuhi. Oke. Bukannya malah dapat dukungan. Oke. Tanya seperti itu. Oke. Masalahnya saya sudah berkecimpun dalam hal seperti ini. Nggak satu dua tahun. Sudah puluhan tahun. Bahkan. Saya selalu sendiri takut. Makanya saya di Indonesia tuh gimana ya. Kalau di sini... Saya pernah kemarin dapat kasus. Nih juga sendiri. Maksudnya di sini. Makanya saya percaya kalau di luar negeri tuh... Aturan tuh benar-benar seperti ini. Hukum benar-benar berjudul pinggir. Saya pernah dituduh majikan saya di sini. Nuri uang. Tapi saya amin kalau negara ini hukum kan benar-benar dijalankan. Dijalankan dengan benar-benar tidak tebang. Pilih seperti amin di Indonesia kita ya. Kalau di Indonesia kita siapa yang beruang pasti menang. Pasti bisa lah. Ibaratnya dicutup kasusnya gitu. Sekarang kasusnya. Kasus yang lagi panas kan si Anida itu. Nah, benar-benar. Saya waktu itu gini. Saya gini. Nanti saya ditangkapkan sama bos. Saya yaudah dipos ke sini. Saya dipolisikan. Saya diambil dari pesan Inggris. Saya di Belanda. Loh, kenapa ini kamu dituduh sama bos. Diri uang 2.500 dolar waktu itu. Oke, silahkan. Tapi saya yakin karena saya gak diri. Pasti saya keluar. Benar waktu itu. Saya diambil sama polisi. Ikut saja kenapa saya gak salah. Gak takut. Betul, betul. Teman-teman saya di sini Filipina. Satu kosan. Tangis semua ini. Teman-teman Filipina mereka. Malah teman-teman saya waktu itu mis. Herannya. Kita digok. Ada satu teman digok. Mereka teman-teman saya tuh. Saya di itu mis. Diblokir. Teman-teman saya Indonesia malah di blokir. Apapun diri lagi. Jadi saya sendirian waktu itu. Akhirnya dari situ saya bisa melihat siapa teman-teman saya. Siapa yang cuma pura-pura baik hidupan saya. Siapa yang musuhi saya. Akhirnya saya tahu. Dia memang karakter bangsa hitam itu seperti itu. Oke. Tapi alhamdulillah karena ini peraturan hukum benar-benar berlaku. Akhirnya tuduhan saya tuh dicabut. Karena sudah. Kan sebenarnya dari pagi aku di akur pulisi ya. Diciptik lah.